Pernah skip make up gak sih? Halo semuanya, kenalin. Aku Ridin Devi Lani dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 20. Hari ini kita bakalan ngobrol asik sama temen aku, Jen Venika dari Angkatan 20 Teknik Elektro. Halo Jen. Hai Riri. Gimana kabarnya Jen? Alhamdulillah baik. Benar-benar cipetan. Alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini kita bakalan nanya-nanya Jen seputar aktivitas Jen, keseharian Jen sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Padang. Oke baik. Kita langsung aja nanya-nanya Jen. Jen asli mana? Eh Medan sih cuman-cuman lama di Pekanbaru. Oh lama di Pekanbaru. Jadi asli Medan lama di Pekanbaru kuliahnya di Padang. Iya. Jadi Jen Pau Institut Teknologi Padang ini dari mana? Dari ini sih awalnya tuh waktu itu aku udah coba daftar kuliah di mana aja kemarin tuh. Tapi yang negeri ya, nggak lolos gitu. Terus waktu itu yang swasta, itu tuh aku udah bingung kuliah di mana ya gitu. Kemarin tuh ada di Riau cuman nggak sarjana gitu. Jadi saya kurang gitu. D4 gitu ya maksudnya? Iya, dan Vokasi. Oh Vokasi. Jadi ada teman, kebetulan kuliah di sini, angkatannya sama-sama kita. Angkatan 20 juga. Informatika, jadi dia ngasih tau kuliah di sini aja Jen, aku di sini. Jadi karena udah ada temen, yaudah di sini aja deh gitu. Jadi ini memang basicnya teknik atau gimana? Emang basicnya teknik sih. Oh dulu teknik, listrik juga pas sekolah. Teknik instalasi. Jadi dari sekolah itu memang pengen lanjutnya ke teknik gitu. Kuliahnya memang mau ngambil teknik. Karena kalau misalkan kita ke hukum kan lucu jadinya gitu. Iya, iya meskipun banyak juga sih. Tapi sia-sia aja lah saya 3 tahun sekolah. Karena emang basicnya udah ada di teknik juga. Dulu pas SMK itu, SMK ya berarti? Iya SMK. Basisnya teknik listrik juga, teknik elektro atau apa? Listrik instalasi. Instalasi ya, lebih ke instalasi. Lebih ke listrik sebenarnya. Oh iya. Jadi kenal ITP ini dari? Teman. Jadi menurut Jen, pertama kali itu ngeliat ITP itu gimana? Liat di segi gimana-gimana dulu gitu. Oh, kampusnya maksudnya. Pas pertama kali dateng. Bagus sih, bagus kok gitu. Terus aku kemarin sebelum daftar kan pasti searching dulu dong. Oh iya. Nih, liat-liat ternyata kampus ITP ini kampus tertua ya. Teknik tertua yang bagus. Karena itu memutuskan, yaudah deh, sini aja gitu. Gak jauh juga dari pekan baru. Oh iya. Awalnya orang tua sempat ngelarang gitu gak sih? Ya pasti dong, karena udah jauh ya. Karena kita sebenernya orang tua aku kan di Medan gitu. Anaknya udah selama 6 tahun di pekan baru. Orang tua yang mintanya di Medan. Cuma karena di Medan gak ada yang sesuai. Kayak pengen, dia pengen yang jalan-jalan lagi gitu. Pengen lebih ekspor di Indonesia kalau bisa. Oh iya, iya, iya. Jadi milihnya di Padang. Dan selama kuliah di ITP ini ada ngeluh gak sih? Ngeluh kayak sulit banget, gerat banget kuliahnya. Ini lebih ke kuliahnya ya. Ada sih pasti. Di beberapa mata kuliah. Ada sih. Kadang kan di mata kuliah ini dosennya gini gitu. Kadang dosen tuh gak ngerti sama kita kayak semuanya dia doang gitu. Kadang dosen banget ya bu, atau enggak. Kadang dosen tuh mikirnya dia doang gitu. Kadang tugas tuh banyak. Padahal tugas di mata kuliah lain tuh ada juga gitu. Oh iya. Apalagi kita satu hari tuh kadang tiga mata kuliah. Itu kadang tiga-tiga ini ada tugas. Apalagi satu kuliah itu ada tiga SKS yang memakan waktu banget. Makan energi pokoknya. Walaupun kita cuma duduk tapi itu ya makan energi juga. Jadi misalkan kalau untuk dosen bicara soal ngomong-ngomong dosen nih maaf banget ya pak. Bu kita gak ada niatan buat ngejelek-jelekin nih. Jen punya pengalaman jelek gak sih sama dosen? Dia bilang gini sih belum. Cuman temen-temen aku riruin pasti ada. Kemarin gak mungkin lupa. Punya pengalaman. Punya gini gak sih? Iy kayak ngerasa ini bapaknya ngeselin banget. Ini bunyong ngeselin banget. Ini ada pasti. Gak mungkin dong enggak sih. Buat itu buat mata kuliah. Mata kuliah sejauh ini yang berat itu apa sih? Sama ini sih semester awal. Mungkin karena awal ya bersama diferensi. Agak kaget gitu ya. Ngerasa gini maksudnya teknik endali ya ini yang susah. Susahnya itu memang maksudnya belum pernah dipelajarin atau susahnya itu kayak memang gak ngerti sama sekali gitu. Itu gimana sih susah. Itu sih susah emang kayak. Emang gak pernah. Buat ini kita kan udah tau nih kalau menurut Jen mata kuliah yang sulit itu teknik endali. Yang agak rada-rada nyenengin gitu mata kuliahnya pasti ada dong. Yang seru sih pasti yang tidak nyangkut tau sama hitung-hitungnya. Pasti, udah pasti sih. Pokoknya lebih seru sih praktikum sebenarnya daripada materi. Sebenarnya materi tau sendiri. Apalagi praktikum itu langsung ketemu alat. Itu langsung oh ini ternyata yang kita pelajari selama ini gitu. Oh iya kayak sebenarnya ya kecilnya, contoh kecilnya oh ini tuh yang kapasitor, ini sebenarnya yang resistor gitu-gitu. Kita kayak langsung tau. Iya itu sih yang seru. Gua jadwal kuliah, Jen ada ngerasa berat gak sih? Jen ngambil semester sekarang berapa SIS? 22. Semesternya 22 SIS. Sebelum-sebelumnya ngambil 24, ngerasa berat gitu gak sih ngambil 24 SKS, ngambil 22 SKS, minimalnya di kampus kita ini berapa SIS? 20 ya? 20 ya, minimal 20. 20 ngerasa berat gitu gak sih ngambil 24 SKS, 22 SKS, sampai ke semester 5 ini? Iya sih, sejauh ini belum, karena dijalankan aja gitu. Walaupun padat sih jadwalnya sebenarnya. Walaupun sadar-adar ngeluhnya dikit. Untuk dosen, kalau mata kuliah itu yang sulitnya teknik kendali, yang serunya itu praktikum. Kalau dosen itu yang ngeselin ada, tapi kita gak mau sebutin dong. Iya, gak mungkin. Ntar milik kita kesel lagi gitu. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Bu. Kalau untuk itu, kalau dosen yang seru, Atau misalnya nih, sekedar kayak pelajaran mata kuliahnya itu sulit, cuman kalau ngeliat bapaknya itu atau ngeliat ibunya itu kayak lebih seru aja gitu. Kalau kayak mata kuliahnya itu, pelajarannya itu gak kerasa berat, gak kerasa sulit karena bapaknya, karena ibunya. Ada sih. Kalau bapak sih, Andi M. Nur ya Pak Andi. Kak Prodi kita lho, Kak Prodi elektro. Kalau ibunya sih buka rati bingan. Gak cantik aja. Gak cantik aja. Gak cantik aja. Gak cantik. Pokoknya dilihat tuh kayak. Gak bosan. Gak bosan. Kayak lebih semangat aja gitu kalau belajar. Bumut aja ngeliatnya. Kadang kan kita butuh juga tuh ngeliat dosen. Kalau misalnya dosennya udah kusut. Pokoknya jadi kita kan kayak. Iya, iya, iya. Untuk temen sekelas. Jen sekelas ada berapa orang? Banyak sih. Oh iya, soalnya mata kuliah. Kita satu mata kuliah itu kan beda orang. Jumlahnya juga beda-beda. Buat temen sekelas itu ada gak sih yang gak disuka? Ada sih. Kadang pasti Ririn juga tau kan. Kadang contohnya, contoh kecil aja saya learn HPD gitu. Itu tuh ngeselin sebenarnya. Iya, iya. Jadi, dari salah satu ya. Dari temen kita itu. Ada yang handphonenya itu gak disilent. Kadang ngeganggu gak sih? Ngeganggu konsentrasi. Ngeganggu konsentrasi. Kayak hargain dong dosennya gitu. Masa sih dosen ngajar HP kita, ngikut dengan notif gitu. Dosen aja ya. Kadang menghargain kita loh. Sampai kadang kalau ada yang nelfon itu. Dia akan ditolak gitu. Dimatiin. Maksudnya ya buat ngeganggu konsentrasi mahasiswanya. Jadi lebih. Ini mahasiswanya sih gitu ke dosen. Kasian dong temen-temen yang lain yang mau kopi. Saling ngargain aja sih dosen ngargain kita. Kita juga ngargain dosen. Seperti yang kita tahu. Namanya juga mahasiswa ya. Pasti ada yang ambis. Ada yang biasa-biasa aja. Ada yang pemales. Jadi itu golongan yang mana? Bisa dibilang. Ini sih pemales sih. Kupu-kupu soalnya. Kalau yang pulang-pulang. Kalau ngelihat temen-temen yang ambis itu gimana? Kadang kalau ada juga ya. Kita tuh ngelihat temen-temen yang ambis. Kita juga pengen ambis deh. Pengen kayak dia deh. Itu tuh pasti ada. Cuman ya itu balik ke diri kita. Kalau kita nggak sapu. Nggak usah dipaksa deh. Di ITP ini banyak organisasi. Di elektro juga ada organisasi. Ada lingkungan mahasiswa elektro. Ada lima elektro. Jen masuk nggak? Jen nggak masuk ke mahasiswa. Karena ya gitu deh. Pokoknya kita kan kuku-kuku. Bukan berarti nggak pengen. Tapi rasanya kayak. Daripada membuatmu disana. Di diri-diri. Berarti. Lebih ke. Sama sih kayak aku. Lebih ke. Kurang bisa. Berinteraksi gitu. Kurang bisa. Apa juga ya. Ngatur waktu gitu. Lebih susah. Agak susah gitu. Organisasi lain yang ada. Misalnya kayak kesenian. Ada juga ya. Di kampus. Di kampus kita juga ada kesenian. Olahraga juga ada. Ben juga ada kalau nggak salah ya. Ben juga ada. Ben juga ada. Ben juga baru ada. Ben baru. Ada. Oh iya. Oh iya. Tahun kemarin apa pagi lu lupa juga sih. Kemarin ada di depannya. Kalau liatnya. Kampus kita ini juga ada MBKM-nya nggak sih. Ada dong. Oh iya. Jadi kampus kita ini ada. Ada. Program ya itu. Program MBKM. Pertukaran pelajar. Magang. Magang. Teman-teman kita udah ada kok beberapa yang. Magang dan pertukaran pelajar. Pertukaran ini ya. Ke ITENAS. Bandung. Ya. Juga ada yang magang di Medan. Di Jakarta juga ada. Banyak. Jadi MBKM. Ini seru loh guys. Kita itu. Bisa. Explore keluar. Kayak. Tau. Gimana rasanya jadi mahasiswa ITENAS. Kenal. Kenal teman-teman yang ada di ITENAS. Dosen-dosen yang ada di ITENAS. Gitu. Itu dibiaya pemerintahnya. Hmm. Dari. Ya. Jadi kampus kita ini. Ini juga ada nyediain beasiswa. Buat teman-teman. Bisa di sini kok guys. Senang aja. Tenang aja. Karena kampus kita nyediain beasiswa. Buat teman-teman. Mampu. Beasiswa. Prestasi. Banyak kok di sini. Jadi teman-teman. Kelas 3 SMK. Atau kelas 2 juga boleh. Yang masih ragu. Kuliah dimana. Tapi. Belum biaya. Takut biaya. Takut biaya. Buat teman-teman. Banyak nih. Yang. Ngomong di sosmed. Kita sesama tau ya. Kan. Pengguna sosmed. Sosmed banget. Gitu. Apalagi mahasiswa ya. Jangankan mahasiswa. Pelajar aja. Yang kelas 1 SD juga udah bisa main sosmed. Contohnya tiktok. Ya. Tiktok banget. Lagi-lagi keren-kerennya banget. Sekarang. Hmm. Banyak nih. Yang misalnya. Keluar tuh di FBP tiktok. Kalau kayak anak teknik tuh. Kurang tidur. Kadang makannya nggak teratur. Jadi kayak yang mau masuk teknik. Kadang kayak. Ih lapraknya itu berat banget. Atau. Kayak. Membuat. Apa namanya. Dia pengen masuk teknik. Membuat orang-orang tuh kayak. Ih nggak mau dia masuk teknik. Gitu. Takut. Menurut Jen itu gimana. Emang selama Jen. Kuliah di FB. Ngambil jurusan elektro. Itu ngerasa gitu nggak sih. Kayak. Kurang tidur. Makan yang nggak teratur. Atau gimana. Kalau kurang tidur sih ada. Itu di beberapa semester yang lalu-lalu. Itu sih salah kita sendiri juga. Sebenarnya. Laptop tuh nggak sesulit itu sebenarnya guys. Itu tuh kalau kita kerjanya. Gak ngejar deadline. Itu tuh nggak. Emang nggak. Sungguh-sungguh. Itu nggak. Nggak apa namanya. Nganggu tidur kok. Nganggu tidur. Kalau di bilang. Aku sih jarang mandi. Nggak juga. Kan banyak tuh yang ngomong-ngomongin di tiktok. Nggak sih masih sempat sih. Selagi kita ini. Selagi kita ada niat. Mandi ya ada sih. Masih sempat make up. Malahan kita tersampus. Jadi nggak yang seburuk yang orang-orang ngomongin teknik itu nggak seburuk itu kok gitu. Malahan kita masih sempat make up. Masih bisa sinkeran. Tidur kita juga nggak cukup. Tidur kita juga cukup. Itu tergantung kita yang ngejalanin aja sih. Kalau kita sungguh-sungguh. Kalau kita yakin. Pasti bisa. Jadi nggak usah takut teman-teman. Kalau mau ngomongin. Nggak usah takut. Kalau mau ngomongin. Kalau mau ngomongin. Oke. Jen kan. Dari Pekanbaru. Kuliah ke Padang. First impression Jen datang ke Padang itu apa sih? Karang sih. Kalau kita lebih taplau. Karang sih. Kita kan sesama tahu ya. Beberapa pusat perbelanjaan yang ada di kota-kota lain itu. Nggak ada di Padang. Itu Jen awalnya kaget nggak sih? Kaget dong Pak. Contohnya Indomaret Alfamat tuh nggak ada. Adanya Minamat. Budiman. Soalan-soalan gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Soal harga lebih murah di sini sih soalnya. Jadi selama di Padang nih. Udah ke mana aja. Maksudnya ini bukan Padang ya. Maksudnya Jen kan dari Pekanbaru ke Sumatera Barat. Kan kuliahnya di Padang. Kalau di sini tuh jalan-jalannya. Di Sumatera Barat itu apa? Jantar kita dibuli loh. Bilangnya Padang. Mandai kan bukan Padang. Misalnya Jen pernah ke Mandai gitu. Bilangnya Padang. Nanti kita dibuli. Banyak sih udah ke Mandai. Ke Setelok. Ke Mente. Ke Bunda. Ke Tirta Alami. Oh kemarin. Iya. Iya. Ke Padang Panjang. Maser kulinernya. Maser kulinernya. Maser kuliner. Maser kuliner tinggi. Oh iya. Maser kuliner pandai. Painan. 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 Jadi Jen udah kesan aja. Selama di Sumatera Barat. Iya. Oke. Untuk. Untuk. Kalau Jen itu. Kalau gabut nih. Misalnya. Gabut. Tapi ada tugas. Kan kebanyakan nih. Mahasiswa mahasiswa. Ada ala-ala gitu. Mau ke cafe gitu. Bikin tugasnya. Jen. Disini tuh. Cafe yang nyaman buat. Bikin tugas itu apa aja? Banyak sih. Mason Merger. Contohnya. Itu nyaman sih. Cuman. Kenanya di overprice aja. Kalau. Yang. Harganya normal tuh dingin. Yang. Jen. Berarti. Ini golongan orang-orang. Yang kalau gabut. Males nugas. Pengennya. Kayak. Kama namanya. Ke cafe-cafe gitu. Gitu juga. Oh iya. Memang. Orangnya suka ngerjain di cafe-cafe gitu. Iya. Karena kalau di kas ngumut. Oh iya. Karena temen kas juga. Ini. Lingkungan temen kas juga. Rame ya. Rame banget. Gitu. Oh iya. Jadi lebih suka ke. Bumar aja. Gitu. Bareng doi. Bareng doi nih. Oke. Karena Jen udah nyebutnya doi. Kita boleh dong. Nanya. Jen ini statusnya single. Jomblo. Atau gimana. Sudah ada pacar. Sudah ada pacar. Sudah punya pacar. Alhamdulillah. Setelah penantian kamu. Setelah penantian. Setelah penantian. Berapa tahun. Satu tahun lebih. Satu tahun menjomblo. Akhirnya. Sekarang punya doi. Iya. Yang diajak. Maaf guys. Ling. Kalau untuk itu. Udah kemana aja. Sama doi. Maksudnya. Pergi main gitu. Udah banyak sih. Lingguran-lingguran gitu. Kayak. Di kongsi. Di kongsi. Barasanya. Barasanya. Lugas bareng juga. Doinya by the way itu. Itp juga. Eletra juga. Gak boleh dikasih tau. Gak boleh dikasih tau. Gak boleh dikasih tau. Gak boleh dikasih tau. Biasa sih. Bangun tidur. Solat subuh. Mandi. Terus pergi ke kampus. Terus makan siang. Makan siang. Terus balik lagi ke kampus kuliah. Ntar. Udah. Balik ke kampus. Kokosan. Mandi. Terus pergi makan malam. Bareng ayah. Bareng doi. Bareng doi. Bareng doi. Kita tuh harus. Harus on point. Gak kamu. Terutama liptinnya gak boleh di skip. Liptin tuh gak boleh. Betul. Kita tuh harus tetap on point. Gak boleh. Pucet-pucet tuh gak boleh. Harus make up-an guys. Gak ada. Gak ada anak teknik itu. Gak sempet make up-an. Gak sempet itu. Enggak. Kita mah sempet-sempet aja. Kalau buat weekend itu. Kalau kuliah kan dari Senin sampai Jumat. Sabtu minggu itu kan kebanyakan. Weekend emang libur. Emang gak ada jadwal kuliah. Nah itu biasanya weekend itu kemana? Kalau malam minggu sih. Of course malam mingguan dong. Movie dance. Makan sama aku aja malam mingguan deh. Kalau hari minggu ya. Paling kayak aku pergi tinggi. Atau kebanyakan panjang. Atau kebanyakan kalami. Gitu doang sih. Kalau istirahat di kawasan? Enggak sih. Kalau weekend tuh. Memang harus jalan-jalan. Memang harus jalan-jalan. Dan tinggal sempet lagi. Karena dari Senin sampai Jumat. Itu kan lagi padat-padat banget ya kuliah. Jadi Sabtu minggu. Memang dimanfaatkan buat. Biling. Jalan-jalan. Memang gak ada di kawasan guys. Oke. Kan ada ya. Kuliah dari Senin sampai Jumat. Memang jadwalnya dari Senin sampai Jumat. Kadang ada tuh dosen. Maaf banget ya pak. Maaf banget ibu. Kadang memang ada yang. Minta kuliah pengganti di hari Sabtu. Misalnya. Misal gak sih. Enggak sih. Selagi gak jam sore sih. Enggak. Tapi kalau pagi ya gak apa-apa. Selagi pagi sampai Jumur tuh gak apa-apa. Jumur. Berarti dari Jumur sampai Malam Mingguan itu. Masih ada waktulah. Buat. 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 Buat jalan-jalan. Iya. Cewek ya. Kalau pagi pasti. Banyak effortnya. Iya. Buat nilangin stres itu. Memang. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita close ya podcastnya. Jadi. Selama Jen kuliah di ITP itu. Intinya apa? Maksudnya. Bener gak sih. Berita-berita yang beredar. Kayak. Anak teknik itu jarang mandi. Jam tidurnya keganggu. Makannya gak teratur. Bener gak sih? Kalau jarang mandi sih tergantung kita. Niat gak mandi gitu. Mau mandi gak. Kadang kan ada waktu yang panjang. Tapi kalau kita gak mau mandi ya tetap gak mandi gitu. Itu tergantung pribadi kita. Kalau dibilang jam tidur ya pasti ada. Cuman gak seburuknya yang dibilang beredar-beredar di sosmed. Kalau jam makan itu bukan teknik aja sih kayak gitu. Itu untuk anak kos deh. Bakalan emang seluruh anak kos. Bakalan emang. Rata-rata jam makannya gak teratur. See. Sulit atau enggak sama kuliah di teknik? Hmm. Sejauh ini. Middle lah. Pertengahan. Sebenarnya enggak. Susah enggak. Intinya dijalanin aja. Karena setiap apapun gak cuman kuliah di teknik. Gak cuman kuliah ya semuanya. Kalau memang kita yakin. Kalau memang kita sungguh-sungguh. Itu pasti bisa. Pasti selalu ada jalannya. Gak lupa berdoa juga ya. Iya. Oke kayaknya segini aja ya dulu. Buat ngobrol-ngobrol asiknya sama kita. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat Jen. Buat teman aku. Jen. Udah mau podcast bareng. Ngobrol-ngobrol asik bareng. Semoga. Apa ya. Semoga kita undang terus deh di podcast ini. Semoga deh kita. Iya. Cukup. Kali ini aja udah undang. Semoga kita diundang lagi gitu. Semoga besok-besoknya bisa ngobrol-ngobrol asik lagi gitu. Semoga yang lainnya. Iya. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Maaf banget. Maaf juga buat. Semuanya. Pihak manapun yang mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang minggu. Iya. Maaf ya. Karena pertama kali juga ya. Karena ini bener-bener first time banget. Kita podcast di channel Youtubenya Kampus. Di channel Youtubenya Jursan Elektro. Ya. Jadi maaf kalau misalnya. Ada yang menimbung kata-kata yang minggu. Kata-kata yang minggu. Buat lihat manapun. Dan mohon maaf ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Dadah. Bye. 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 Terima kasih.